Informasi pertama pada hari ini pemirsa, Bupati Jumper secara resmi melepas kontingen olahraga yang akan berlaga di Port Prof Jawa Timur September mendatang. Bupati berharap seluruh atlet mampu memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Jumper, yaitu mempertahankan peringkat 10 besar. Seperti inilah prosesi pelepasan ratusan atlet yang akan berlaga di Port Prof 8 Jawa Timur. Bertempat di Aula PB Sudirman Pemkap Jumper Sabtu siang, Bupati Hendi Siswanto melepas secara langsung seluruh kontingen dan ofisial. Dalam ajang Port Prof kali ini, Bupati Jumper menerjunkan sebanyak 298 atlet didampingi 102 ofisial yang akan berangkat ke Sidoarjo Raya. Meski pembukaan Port Prof masih bulan September mendatang, namun sejumlah pertandingan sudah dikelar seperti cabur drumband serta pencak silat. Di dua cabur tersebut, atlet Jumper berhasil membawa empat emas, yakni tiga emas dari drumband dan satu emas dari pencak silat. Dalam sebutannya, Bupati Hendi berpesan kepada para kontingen yang bertanding untuk menjaga serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Jumper. Lantaran pada perhelatan Port Prof ke tujuh tahun lalu, Jumper telah menjadi tuan rumah dan berhasil di peringkat sembilan. Selamat menikmati, Bupati Jumper menerjunkan sebanyak 302 atlet didampingi 102 ofisial yang akan berangkat ke Sidoarjo Raya. Berangkat menuju Sidoarjo, nanti insya Allah tangan sembilan pembukaan Port Prof yang ke-8 sudah dimulai. Dan tentunya kami sangat yakin dan optimis, karena kemarin Port Prof ke tujuh di Jember, dan Port Prof ke tujuh di Jember ini kita bisa menerima properal prestasi yang luar biasa, yang bagus. Dari awalnya dan di posisi peringkat 24 dari 38 Kabupaten Kota, kita bisa melesat ke peringkat ke-9. Tentunya ini prestasi yang istimewa, padahal mereka sekitar semuanya pada saat itu COVID-19. Jadi tidak ada tisinya sedikit ya, perlatihannya pun sedikit, tapi adik-adik kita memang punya mental juara, mental pertarung yang hebat di Jember. Maka hari ini kami punya satu optimis bisa untuk minimal mempertahankan posisi di sepuluh besar. Sebagai apresiasi pada para atlet, Bupati telah menyiapkan sejumlah bonus bagi mereka yang mampu meraih podium tertinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk bekal serta sebagai motivasi, Bupati juga memberikan uang saku atlet sebesar 1 juta rupiah dan kartu jaminan kesehatan para atlet. Dari Jumber, Yudisa di Jumber 1 TV melaporkan.